Intro Shalom saudara, selamat datang kembali dalam program Belajar Alkitab Dimana kita akan membahas pelajaran sekolah sabat Dan seperti biasa saudara, kita akan datang 2 narasumber kita yaitu Kak Gredi, gimana kabarnya? Puji Tuhan, diberkati selalu saya akan membahas pelajaran hari Senin dan hari Rabu Saudara Setio Salam saudara, saya akan membahas pelajaran hari Selasa dan Kamis Oke saudara, ya seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita dapat memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita Dan saya mengundang saudara Setio untuk berdoa Kita berdoa, Bapak di surga, biarlah kami mendapat tuntunan daripada roh kudusmu Tak kalah kami akan mempelajari firmanmu dalam kesempatan kali ini Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Amin Oke saudara, ya kita sudah memasuki pelajaran kelima dalam triwulan ini dengan judul Menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing Dan ayat tafalan kita terdapat di dalam Masmur 137 ayat yang keempat Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Kita tidak perlu masuk jauh ke dalam kitab Masmur untuk menemukan bahwa kitab Masmur diucapkan di dunia yang tidak sempurna Berdosa, jahat, penuh penderitaan dan kematian Ciptaan yang sudah stabil, yang dikendalikan oleh Tuhan yang berdaulat Dan hukum-hukum yang benar terus menerus terancam oleh kejahatan Ketika dosa semakin merusak bumi dan bumi menjadi seperti negeri asing bagi umat Allah Realitas ini menciptakan masalah bagi pemasmur Bagaimanakah menjalani kehidupan iman di negeri asing dalam tanda kutip saudara? Seperti yang telah kita lihat Para pemasmur mengakui pemerintahan dan kuasa yang berdaulat dari Tuhan Serta penghakimannya yang benar Mereka tahu bahwa Allah adalah tempat perlindungan Dan pertolongan yang kekal yang tidak pernah gagal di saat-saat yang sulit Karena alasan inilah para pemasmur terkadang merasa bingung Siapa yang tidak bingung dengan seperti ini saudara? Dengan ketidakhadiran Tuhan yang tampaknya jelas Dan berkembangnya kejahatan di hadapan Tuhan yang baik dan yang berdaulat ini Sifat paradoks daripada kitab Masmur Sebagai doa ditunjukkan dalam tanggapan pemasmur terhadap Tuhan Yang tampaknya diam dalam kasus ini Dengan kata lain Para pemasmur merespon ketidakhadiran Allah yang dirasakan Dan begitu juga dengan kehadiran daripada Allah itu sendiri Dan kita akan membahas pelajaran yang lebih lanjut saudara dalam pelajaran kita Dengan judul menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing Dan kita akan memasuki pelajaran kita di hari minggu Dengan judul hari-hari jahat Nah kalau kita lihat dalam pelajaran kita di hari minggu saudara Kehadiran penderitaan dan kejahatan di tengah-tengah kita Menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul Yang membingungkan dalam pikiran orang-orang saudara Terutama tentang karakter Tuhan Ya kalau kita melihat dalam pelajaran kita sebelumnya saudara Bagaimana kita melihat Tuhan pencipta Tuhan berdaulat Tuhan menghakimi dan seterusnya Lalu timbul sebuah pertanyaan Mengapa Tuhan membiarkan dosa? Ya Mengapa dia membiarkan orang yang tidak bersalah menderita? Mengapa dia membiarkan dosa dan penderitaan terus berlanjut? Ya Mengapa orang fasik tampaknya makmur? Apakah janji Tuhan di Alkitab itu gagal? Ya Apakah kitab suci itu ternyata sekedar karya sastra yang indah? Yang menginspirasi tetapi tidak diilhami secara ilahi Ya Atau lebih buruknya mungkin orang-orang berpikir saudara Apakah kitab suci dan janji-janjinya Hanyalah sebuah hayalan dari pikiran-pikiran orang saleh Tetapi tanpa dasar ya apapun dalam realitas kehidupan yang sebenarnya Karena seperti pemikiran para orang-orang sekuler Ternyata bahwa Tuhan tidak benar-benar ada di atas dunia ini Nah Kalau begitu ya Kalau kita melihat begini saudara Dengan latar belakang yang kita melihat ya dalam pelajaran kita dari minggu Pemasmur dalam Masmur 74 dan 79 Berusaha untuk memahami pertentangan besar antara Tuhan dengan kejahatan Alkitab katakan kepada kita dalam Masmur 74 ayat yang pertama dikatakan demikian Jadi disini kita melihat bagaimana pemasmur dalam kasus ini adalah Asaf Melihat dan bertanya kepada Tuhan perihal mengapa Tuhan mengizinkan hal buruk terjadi dalam kehidupan umat Tuhan Jadi Asaf mencoba bertanya kenapa Tuhan kau buang kami seterusnya Dan begitu bingungnya pemasmur ini atau Asaf ini Sampai dia berkata di ayat 2 Ingatlah akan umatmu Yang telah kau peroleh pada zaman perubakala Yang kau tebus menjadi bangsa milikmu Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami Jadi disini kita melihat saudara Asaf bertanya tentang dimana Tuhan Mengapa Tuhan mengizinkan hal buruk Dan kemudian Asaf berharap bahwa Tuhan mengingat umatnya Yang sementara saat ini sedang mengalami hal buruk Umatnya yang telah ditebus oleh dia Dan dalam keseruan keputus asanya Asaf Dia katakan kepada kita di ayat yang ke 10 dari Masmur 74 saudara Dikatakan demikian Berapa lama lagi Ya Allah lawanmu itu mencelah Dan musuh menista namamu terus menerus Ayat 11 Mengapa engkau menarik kembali tanganmu Menaruh tangan kananmu di dada Jadi disini kita melihat bagaimana seruan Asaf Di dalam penderitaannya Seruan keputus asanya Dia bertanya-tanya Tuhan Sampai berapa lama lagi Penderitaannya akan terus berlangsung demikian Dan mengapa engkau menarik tanganmu Yaitu tangan yang selama ini memberkati Kok tiba-tiba berkati ini hilang dan penderitaan datang Itu yang coba ditanyakan oleh Asaf Ya dalam kasus Masmur 74 saudara Jadi Asaf bertanya-tanya Mengapa Tuhan tampaknya menarik berkatnya Dari umatnya Yang membuat pada akhirnya umatnya mengalami sebuah penderitaan Tetapi saudara Kalau kita melihat lebih lanjut lagi dalam pelajaran kita Ya di dalam keputusan asanya Asaf akhirnya menyadari Kenapa Ya Hal-hal ini terjadi kepada umat Tuhan Mengapa demikian Dikatakan dalam Masmur 79 Kalau kita melihat ini masih Asaf yang menulis Ya Masmur 79 ayat 8 dan 9 dia katakan sesuatu yang menarik disini Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami Kiranya rahmatmu segera menyongsong kami Sebab sudah sangat lemah kami Jadi Asaf berkata kepada Tuhan Tuhan Janganlah apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kami Itu dosa saudara kita tahu Ya kesalahan nenek moyang kami Ya Menjadi Kami diperhitungkan Demikian kata dia Ya dalam kasus ini adalah Yerusalem sementara sedang di Mengalami sebuah penderitaan Dan dia katakan kiranya rahmatmu segera Jadi dia berharap bahwa Tuhan segera Melakukan sebuah tindakan Dan bahkan dikatakan di ayat yang ke-9 dikatakan Tolonglah kami ya Allah Ya penyelamat kami Demi kemuliaan namamu Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami Oleh karena namamu Jadi Asaf tahu saudara Bahwa semua kemalangan yang terjadi Yang menimpa umat-umat Tuhan Ya Itu terjadi Oleh karena dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan Dan Asaf berharap bahwa Tuhan mengampuni umatnya Dan menyerahkan pemulihan yang Akan dilakukan oleh Tuhan Agar keadaan kembali semula Sesuai dengan waktu Tuhan Nah jadi dari apa yang kita pelajari Sudah dari Masmur 74 dan Masmur 79 Dan dari pelajaran di hari Minggu Apa yang bisa kita ambil pelajaran di hari Minggu ini saudara Jadi apa yang bisa kita ambil adalah Kalau kita sebagai Asaf saudara Sebagai Asaf Ya dalam kasus ini Kita mungkin bertanya mengapa kita menghadapi dosa Ya Penderitaan dan kematian Mengapa kita menghadapi hal-hal ini Ini adalah pertanyaan universal yang sering dipertanyakan Dan oleh pikiran-pikiran sejak zaman awal saudara Mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan Dan jawabannya selalu sama yaitu apa Dosa saudara Kita tahu bahwa dosa adalah Penyusup aneh yang masuk ke dalam ciptaan Tuhan yang sempurna Dari kejatuhan iblis ya Di surga hingga keadaan kita sekarang saudara Yang telah jatuh Kejahatan telah melahirkan semua penderitaan Dan kematian dalam sejarah manusia Ya Dan kita saudara Dapat beragumen dengan benar Bahwa Tuhan telah memberikan kehendak bebas Kita seringkan Tuhan memberikan kehendak bebas Kepada ciptanya Dan dari sanalah saudara Kita berfilsafat tentang konsekuensi dosa Dan penderitaan Tetapi dari apa yang kita lihat dalam pelajaran kita di hari Minggu Para penulis Alkitab menahan diri daripada taktik ini Yang mengatakan semua demikian ya Bahwa itu adalah konsekuensi dosa Tetapi para penulis Alkitab Menahan diri untuk tidak melakukan ini Ya Dan dia mengambil sebuah kesimpulan bahwa ini terjadi oleh karena dosa Bukan konsekuensi dosa yang terjadi oleh karena Adam dan Hawa saudara Tapi oleh karena dosa Dari orang-orang yang melakukannya Jadi saudara Biarlah kita menjadi seperti asa Percaya bahwa kekuatan Dan kebijaksanaan pencipta kita Untuk menyelesaikan pertanyaan ini dengan cara dan waktunya Bahwa apa? Bahwa Tuhan akan memulihkan segala sesuatunya Ya sebagaimana pelajaran kita Bahwa kita adalah sebuah nyanyian Kita di negeri asing Bahwa kita menghadapi banyak penderitaan Tapi percayalah ya Sebagaimana asa percaya Bahwa menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Karena kenapa? Karena Tuhan yang tahu Apa yang menjadi bagian daripada Daripada umatnya Demikianlah pelajaran kita di hari Minggu saudara Ya Dengan judul Hari-hari jahat Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita di hari Senin Baik pada pelajaran hari Senin Dengan judul di pintu kematian Nah ini adalah merupakan Satu idiomatik atau satu makna kiasan Karena kita mau cari-cari Sebenarnya tidak ada pintu kematian Tetapi disini Sudah dinyatakan tadi bahwa Karena hari-hari ini jahat Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa Maka mereka mengalami kematian Nah berbicara tentang di pintu kematian Itu adalah berbicara tentang penderitaan Biasanya orang dia menderita Kemudian dia sakit Kemudian menderita Dan pada akhirnya dia berpikir bahwa Dia akan mati Nah begitu yang dialami oleh Raja Daud Dan juga dengan Bani Korah Kalau kita membaca di Masmur 41 Disana ayat 2-5 Itu doa minta penyembuhan Kemudian disana Ada juga doa minta pertolongan Kepada yang sakit Nah kita melihat bagaimana Bani Korah Kemudian Raja Daud Mereka merasakan bahwa Penderitaan ada 2 macam Jadi ada orang menderita Itu karena Akibat dari dosanya sendiri Sehingga dia menyebabkan Dia menderita Kemudian sakit Bahkan hampir meninggal Atau mati Atau bahkan bisa meninggal Tetapi disini juga Di Masmur 88 Disana Bani Korah menyatakan Bahwa Penderitaan yang mereka derita Itu bukan karena Pelanggaran mereka sendiri Nah kita bisa melihat Contoh-contoh di dalam Alkitab Contohnya Ayub Bukan karena kesalahannya Sehingga dia menderita Tetapi Dinyatakan bahwa Penderitaan yang mereka derita Itu adalah Satu rancangan Tuhan Atau Tuhan mengizinkan Itu terjadi Benarnya Tuhan Tidak mengizinkan Manusia menderita Itu semua adalah Akibat daripada dosa Tetapi Sesuai dengan Perkataan Tuhan Di dalam kotba Di atas bukit Halaman 10 Dia katakan begini Pencobaan hidup adalah Pekerja-pekerja ala Untuk membuang kecemaran Dan kekasaran Dari karakter kita Jadi dengan adanya pencobaan Dengan adanya ujian Maka itu akan membuat Karakter kita Jadi kecemaran dan Kekasaran itu Akan dibuang Kemudian Dilanjutkan Pemotongan Pengikisan Dan pemahatan Pengasahan Dan pemolesan Adalah satu proses Yang menyakitkan Sulit untuk ditekan Kedalam batu Gerinda Jadi Ada Satu namanya Batu Jadi dia Kalau dia mau Dibuat menjadi Satu Batu yang Ditanam Atau Ditaruh di istana Maka ada Beberapa tahap Yang dia harus Lalui Nah salah satu adalah Dia harus dilicinkan Dia harus dibuat Supaya Dia kelihatan indah Nah Disini diatakan Tetapi Batu itu Dibawa keluar Untuk dipersiapkan Untuk mengisi Tempatnya Di baik Baik suci surgawi Tidak ada Bahan yang tak Berguna Yang diberikan Oleh sang guru Dengan pekerjaan Yang teliti Dan menyeluruh Hanya batu-batu Yang berharga Miliknya Yang dipoles Dengan cara yang sama Seperti Akan ditaruh Di sebuah istana Luarap yang kasih Pada saat kita Membaca Masmur Di pintu kematian Dengan judul Di pintu kematian Maka kita bisa Melihat disana Bagaimana Pertolongan Tuhan Dan bagaimana Belas kasihan Yang menyembuhkan Pada saat orang itu Dia berdosa Kemudian dia menderita Dan Tuhan memberikan Pemulihan Kemudian Selanjutnya Bagaimana juga Rancangan Tuhan Atau bagaimana Tuhan Mau mengarahkan Seseorang Atau setiap Pribadi yang Dikasihnya Terkadang Mengalami Kesusahan Sakit Penyakit Tidak ada Orang di dunia ini Yang tidak Merasakan Atau tidak Pernah merasakan Sakit Dan Kalau kita Merasakan Sakit Beberapa Waktu yang lalu Saya Ditimpa Dengan Sakit Ya saya Berpikir bahwa Apakah ini Karena dosa saya Atau karena Memang ini adalah Merupakan ujian Tetapi pada saat Sakit Dan mau menghadapi Kematian Disana Betul-betul Saya merasakan Bagaimana Pertolongan Tuhan Saya mengingat Janji Tuhan Yesus Dia rela mati Untuk menebus kita Jadi sebenarnya Dia yang tidak berdosa Kemudian Dia harus menanggung Dosa-dosa Apa yang kita derita Semua orang Yang pernah hidup Di dunia ini Yang mengalami Penderitaan Itu tidak Sebanding Dengan apa Yang dialami Atau yang Diderita oleh Kristus Di kayu salib Dan bahkan Dinyatakan bahwa Pada saat-saat Malam pergumulannya Di taman Getsemani Maka Keringatnya Seperti Butiran-butiran Darah Bagaimana Dia merasakan Bahwa Dosa itu Sangat Menjijikan Dosa itulah Yang memisahkan Antara Kita dengan Tuhan Jadi pada saat Pemasmur ini Jadi baik Raja Daud Dan Bani Kora Menyatakan bahwa Walaupun Dosa mereka Yang menyebabkan Mereka Menderita Mereka tetap Setia kepada Tuhan Memohon Penyembuhan Dari Tuhan Dan Kalaupun Mereka Tidak melakukan Kesalahan Sehingga Mereka Mendapatkan Hukuman Maka Itu adalah Jalan Supaya Mereka Tetap Berpaut Kepada Tuhan Bagaimana Dengan Kehidupan Saudara Dan Saya Apakah Hanya Di dalam Senang Kemudian Kita Memuji Tuhan Tetapi Lewat Kebenaran Firman Tuhan Bahwa Di dalam Penderitaan Di dalam Kesukaran Maka Hendaknya Kita Selalu Percaya Kepada Tuhan Bahwa Tuhan Itu Memberikan Satu Jaminan Pengharapan Bahwa Ada Kedamaian Ada Penghiburan Kalau Kita Menyerahkan Kehidupan Kita Dituntun Oleh Tuhan Sendiri Amin Oke Saudara Kita Tuhan Menyelesaikan Pelajaran Kita Di hari Senin Dan Kita Lanjut Dalam Pelajaran Kita Di hari Selasa Oke Dalam Pelajaran Hari Selasa Judulnya Adalah Dimanakah Tuhan Saya Ingin Mengalir Sebuah Pertanyaan Dalam Pelajaran Hari Selasa Apakah Penderitaan Macam Apakah Yang Paling Ditakutkan Oleh Pemas Menur Saudara Atau Apakah Yang Pada Para Pemasmur Dalam Kita Mas Saudara Apakah Mungkin Karena Penderitaan Fisik Sakit Penyakit Atau Mungkin Ketika Seseorang Punya Masalah Dalam Keuangan Atau Mungkin Dalam Masalah Lain Saudara Mungkin Apakah Berbagai Macam Masalah Umum Yang Dicumpai Di Dunia Ini Tapi Dari Semua Kekhawatiran Dan Ketakutan Yang Diungkapkan Oleh Beberapa Pemasmur Adalah Mereka Begitu Khawatir Kalau Kemudian Mereka Merasakan Sepertinya Tuhan Tidak Ada Sama Sama Dengan Dengan Apa Kehidupan Mereka Dan Ini Dungkapkan Dalam Masmur Pasal 42 Di Ayat Yang Kedua Dikatakan Demikian Masmur 42 Ayat Yang Kedua Dari Bani Korah Seperti Rusa Yang Merindukan Sungai Yang Berair Demikianlah Jiwaku Merindukan Engkau Ya Allah Lalu Ayat Yang Ketiga Jiwaku Hau Kepada Allah Kepada Allah Yang Hidup Bilakah Aku Boleh Datang Melihat Allah Dan Ayat Yang Keempat Air Mataku Menjadi Makananku Siang Dan Malam Karena Sepanjang Hari Orang Berkata Kepadaku Dimanakah Allah Jadi Para Masmur Mereka Merasakan Ketakutan Terbesar Adalah Kalau Dalam Keterbatasan Mereka Kemudian Mereka Dicobai Setan Atau Bahkan Kalau Orang Sudah Mulai Mengecek Dimanakah Tuhan Itu Menjadi Kekhawatiran Besar Dari Antara Para Masmur Dan Di Dalam Masmur 102 Ayat Yang Kedelapan Mengatakan Aku Tidak Bisa Tidur Dan Sudah Seperti Burung Terpencil Di Atas Sotoh Jadi Ketika Dalam Kondisi Yang Sedang Dalam Pergumulan Hebat Mungkin Mereka Sedang Sedang Menderita Bukan Penderitaan Itu Sendiri Membuat Mereka Menjadi Takut Dan Khawatir Adalah Ketika Mereka Berpikir Apakah Tuhan Bersama Sama Dengan Saya Apakah Tuhan Meninggalkan Saya Dan Seharusnya Ini Menjadi Kekhawatiran Kita Saudara Kita Sebagai Orang Kristen Kita Mengakui Tuhan Tuhan Pemelihara Tuhan Yang Menyediakan Segala Kebutuhan Kita Tuhan Yang Bisa Menyembuhkan Berbagai Macam Penyakit Tuhan Yang Bisa Menjab Semua Pergumulan Kita Masalah Keuangan Masalah Materi Dan Yang Lain Sebagainya Tapi Saudara Tidakala Kita Menempatkan Tuhan Sebagai Tuhan Dalam Posisi Sesungguhnya Maka Kita Merasakan Ketakutan Kehilangan Dia Sama Seperti Seorang Anak Kehilangan Orang Tuanya Ketika Seorang Anak Kehilangan Orang Tuanya Dia Merasakan Kekhawatiran Yang Luar Biasa Tidak Bisa Berjumpa Dengan Orang Tuanya Apakah Kita Merasakan Jangan Sampai Karena Mungkin Kesalahan Kita Sendiri Akhirnya Ada Jara Antara Kita Dengan Tuhan Yang Kita Akui Saudara Dan Di Dalam Tanggapan Lain Dalam Masmur 10 12 Di Tengah Kekhawatiran Kalau Ternyata Tuhan Tidak Bersama Sama Dengan Mereka Dalam Masmur 10 12 Pemasmur Mengatakan Bangkitlah Ya Tuhan Ya Tuhan Angkat Tanganmu Janganlah Lupakan Mereka Yang Menderita Jadi Ada Sebuah Keyakinan Bahwa Tuhan Tidak Meninggalkan Umat Tuhan Yang Menyembah Dan Menyebut Namanya Saudara Dan Akhirnya Hanya Dengan Iman Seseorang Bisa Tahu Dan Pasti Bahwa Tuhan Tidak Meninggalkan Kita Umatnya Dan Dalam Ayat Yang Tadi Kita Baca Masmur 10 Ayat Kedua Belas Mereka Menentu Jadi Tuhan Bangkitlah Ya Tuhan Atau Di dalam Masmur 22 Ayat Yang Kedua Allahku Mengapa Engkau Meninggalkan Aku Jauh Dari Kelepasanku Adalah Kata Kata Keluh Kesah Aku Kalau Kita Ingat Ini Masmur 22 Ayat Yang Kedua Ini Sebuah Ayat Yang Juga Dikutip Yesus Ketika Dia Di Kayu Salib Di Tengah Pergumulan Hebatnya Menanggung Dosa Seluruh Dunia Dan Sepertinya Tuhan Seperti Menutup Dirinya Atau Bapak Menutup Dirinya Kepada Yesus Dia Berkata Allahku Allahku Mengapa Engkau Meninggalkan Aku Ada Sebuah Seruan Dimana Sebuah Tuntutan Yang Berdasarkan Iman Ayat Tuhan Datanglah Bangkitlah Janganlah Tinggalkan Aku Lalu Dalam Masmur 27 Ayat Yang 9 Kita Menemukan Ide Disana Ketika Kita Merasakan Bahwa Tuhan Seperti Tidak Bersama Sama Dengan Kita Doa Kita Bisa Mengatakan Tuhan Jangan Sembunyikan Wajahmu Daripadaku Jangan Memalingkan Hambamu Dalam Kemarahan Bantulah Aku Jangan Tinggalkan Aku Engkau Adalah Penyelamatku Atau Di dalam Masmur 39 Ayat 13 Dengan Iman Kita Bisa Berkata Dengarlah Doaku Ya Tuhan Dan Dengarlah Tangisku Saudara Dengan Keterbatasan Kita Manusia Takkala Perkembulan Hebat Menimpa Kita Baik Dalam Perkembulan Apapun Secara Kemanusiaan Mata Rohani Kita Telinga Rohani Kita Tidak Bisa Melihat Dan Mendengar Dimana Keberadaan Tuhan Tapi Saudara Kita Bisa Yakin Bahwa Dengan Iman Kita Mendapat Kepasian Tuhan Anda Bersama Sama Dengan Kita Saudara Dan Kita Bisa Melayangkan Sebuah Doa Jangan Sembunyikan Wajahmu Daripadaku Dengarlah Doaku Dengarlah Seruan Tangisku Janganlah Tinggalkan Aku Bangkitlah Dan Datanglah Kepadaku Jadi Saudara Para Masmur Sangat Percaya Dan Yakin Bahwa Doa Yang Ditujukan Kepada Tuhan Maka Ini Akan Membuat Tuhan Menunjukkan Dirinya Kepada Kita Bukan Menunjukkan Secara Fisik Tapi Dia Akan Memberikan Sebuah Kedamian Kepada Kita Tuhan Masih Ada Dan Bahkan Ketika Dia Tampaknya Tidak Ada Dia Tetaplah Tuhan Yang Sama Yang Mendengarkan Kita Di Masa Lalu Dan Kita Bisa Yakin Pula Tuhan Akan Mendengarkan Kita Di Saat Dan Di Masa Yang Akan Datang Saudara Ketika Tuhan Tampak Tampak Hening Tampak Seperti Menarik Diri Dari Kita Seharusnya Ini Menjadi Saat Bagaimana Kita Untuk Mengevolasi Diri Kita Pemasmur Mengatakan Selidikilah Hati Kuih Tuhan Kita Perlu Melihat Apakah Mungkin Ada Sesuatu Yang Membuat Kita Terpisah Dari Tuhan Masmur 59 Ayat Yang 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 Terpisah Daripada Tuhan Dalam Satu tulisan Inspirasi Dikatakan Jalan Menuju Hari Kekal Bukanlah Jalan Yang Baling Mudah Untuk Dilalui Kadang Terasa Gelap Dan Berduri Namun Engkau Memiliki Jaminan Bahwa Lengan Tuhan Yang Kekal Melingkari Engkau Untuk Melindungimu Daripada Kejahatan Tuhan Ingin Engkau Belah Sungguh Beriman Kepadanya Dan Belajar Mempercayanya Bahwa Dalam Bayangan Maupun Dalam Cahaya Matahari Kita Haruslah Menjalankan Iman Yang Hidup Yang Akan Menembus Awan Yang Seperti Tembak Tebal Memisahkan Kita Daripada Terang Surga Kita Memiliki Iman Yang Tinggi Untuk Dicapai Dimana Segala Sesuatunya Adalah Kedamian Dan Sukacita Di Dalam Rok Kudus Saudara Sekali lagi Dimanakah Tuhan Tuhan Ada Selalu Bersama Sama Dengan Kita Ketika Mata Kita Telinga Kita Secara Cazmani Saudara Tadi Ketika Secara Cazmani Tidak Bisa Melihat Dan Mendengar Tuhan Tapi Sesungguhnya Dengan Iman Kita Bisa Menyakini Sesuai Firmannya Yang Telah Menyampaikan Dia Selalu Ada Bersama Sama Dan Kita Bisa Menuntut Kehadiran Dalam Setiap Dua Dua Kita Demikianlah Pelajaran Di Hari Selasa Amin Oke Saudara Kita Menyelesaikan Pelajaran Di Hari Selasa Kita Lanjut Pelajaran Hari Rabu Dengan Judul Apakah Janjinya Gagal Selamanya Saudara Kengkasih Pada Saat Kita Membaca Di Dalam Masmur Fasal Yang Ke 77 Disana Dikatakan Bahwa Bagaimana Perbuatan Allah Di Masa Yang Lampau Jadi Kita Bisa Melihat Bagaimana Pemasmur Membandingkan Kehidupan Tuhan Atau Pertolongan Tuhan Di Masa Yang Lampau Tetapi Saudara Kengkasih Di Ayat Empat Dikatakan Disini Dikatakan Dan Di Dalam Penderitaannya Apabila Aku Mengingat Allah Maka Aku Mengerang Jadi Bagaimana Dia Merasakan Ada Sesuatu Hal Yang Kelihatannya Seperti Dia Tidak Bisa Tanggung Karena Dia Memang Sangat Menderita Nah Kemudian Dinyatakan Bahwa Dia Melihat Bahwa Di Dalam Kidupannya Dan Di Dalam Kidupan Orang-orang Yang Percaya Kepada Tuhan Yang Menderita Apakah Tuhan Itu Berubah Dan Bisakah Tuhan Dia Mengkianati Akan Janjinya Sudara Kewen Kasih Pada Saat Pemasmur Ini Dia Menyatakan Bahwa Bagaimana Di Dalam Penderitaannya Sampai Dia Tidak Bisa Tidur Sudara Kewen Kasih Pernah Kita Mengalami Kita Di Dalam Keadaan Yang Sakit Kemudian Tidak Bisa Tidur Dan Apa Sebenarnya Yang Kita Bisa Lakukan Nah Disini Pemasmur Dia Menyatakan Bahwa Walaupun Dia Tidak Bisa Tidur Tetapi Dikatakan Disana Bahwa Dia Selalu Mengingat Akan Pertolongan Tuhan Pada Waktu Waktu Yang Lalu Pertolongan Tuhan Di Dalam Janji 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 Firmannya Dan Dia Menyatakan Bahwa Janji Itu Tidak Akan Pernah Gagal Tetap Itu Membutuhkan Iman Jadi Membutuhkan Keteguhan Membutuhkan Semangat Dan Bagaimana Kita Berdoa Membutuhkan Kuasa Ruh Kudus Untuk Melihat Yang Tidak Kelihatan Jadi Pertolongan Tuhan Di Waktu Yang Lalu Yang Pemasmur Lihat Dan Pada Sekarang Ini Dia Tidak Bisa Melihat Secara Kasat Mata Tetapi Dia Melihat Dengan Dengan Mata Iman Nah Yang Menjadi Pertanyaan Jadi Bagaimana Tuhan Dia Bisa Bersama Sama Dengan Umatnya Karena Janjinya Itu Tidak Pernah Gagal Satu Kutipan Di Dalam Tulisan Ruh Nubuat Di Dalam Buku Testimonis For The Chair Volume 9 Halaman 10 Kita Tidak Perlu Merasa Takut Akan Masa Depan Kecuali Kita Akan Melupakan Bagaimana Tuhan Telah Memimpin Kita Dan Ajarannya Dalam Sejarah Masa Lalu Kita Terima Pada Saat Pemasmur Ini Dia Menyatakan Bagaimana Pertolongan Tuhan Di Masa Lampau Nah Jadi Asaf Ini Dia Menyatakan Bahwa Dia Masuk Ke Baik Suci Jadi Dikatakan Bahwa Jalan Tuhan Ada Di Dalam Keabah Hamba Tuhan Juga Nyonya Waid Dia Menyatakan Di Dalam Buku Kotba Di Atas Bukit Ada Kenamaian Yang Manis Bagi Ruh Yang Berbelas Kasihan Kepuasan Yang Diberkati Dalam Kehidupan Yang Melupakan Diri Sendiri Demi Kebaikan Ruh Kudus Kebaikan Orang Lain Ruh Kudus Yang Tinggal Dalam Jiwa Dan Dinyatakan Dalam Kehidupan Akan Melembutkan Hati Yang Keras Dan Membangkitkan Simpati Dan Kelembutan Sudara Kuyangkasih Sebagaimana Yang Dialami Oleh Pemasmur Asaf Ini Janji Tuhan Tidak Pernah Gagal Kemudian Selanjutnya Sekalipun Allah Tidak Bersemayam Di Kuil-kuil Yang Dibuat Dengan Tangan Manusia Namun Dengan Hadiratnya Dia Mengagungkan Perkumpulan Umatnya Dia Berjanji Bahwa Ketika Mereka Berkumpul Untuk Mencari Dia Mengakui Dosa-dosa Mereka Dan Saling Mendoakan Dia Akan Bertemu Dengan Mereka Melalui Roh Kudus Tetapi Orang-orang Yang Berkumpul Untuk Beribadah Kepadanya Hendaknya Menjauhkan Segala Sesuatu Yang Jahat Jika Mereka Tidak Beribadah Kepadanya Dalam Roh Dan Kebenaran Dalam Keindahan Kekudusan Kebersamaan Mereka Tidak Ada Gunanya Darah Yang Kasih Pengalaman Daripada Asaf Pemasmur Asaf Dia Menyatakan Bahwa Janji Tuhan Bahwa Tidak Akan Gagal Tetapi Sekalipun Kelihatan Itu Seperti Gagal Tetapi Tidak Gagal Karena Imannya Kepada Janji Janji Tuhan Imannya Bahwa Tuhan Tetap Hadir Bersama Sama Dengan Dia Hadir Bersama Dengan Setiap Perkumpulan Asalkan Tujuan Daripada Perkumpulan Itu Adalah Untuk Mengakui Dosa-dosa Terkadang Kita Mungkin Hanya Berkumpul Hanya Berbicara Hal Yang Tidak Sesuai Tapi Kalau Kita Berkumpul Kita Mengakui Dosa-dosa Kita Kita Dosa-dosa Yang Kita Buat Maka Janji Tuhan Akan Digenapi Di Dalam Kehidupan Kita Amin Oke Saudara Kita Tolong Menulis Pelajaran Kita Di Hari Rabu Kita Lanjut Dalam Pelajaran Kita Di Hari Kamis Oke Pelajaran Dari Kamis Judulnya Adalah Jangan Sampai Orang Benar Tergoda Saudara Saya ingin Mengawali Dengan Sebuah Kisah Yang Familiar Dengan Kita Kita Tahu Bahwa Kejadian Mencatat Bahwa Yusuf Satu Kali Digoda Oleh Istri Potifar Dan Apakah Jawaban Yusuf Ketika Menolak Kodaan Rayuan Daripada Istri Potifar Dia Mengatakan Bagaimana Mungkin Aku Bisa Melakukan Dosa Sekeji Ini Sebagaimana Dengan Yusuf Dan Begitu Pula Dengan Para Pemasmur Kekhawatiran Salah Satu Kekhawatiran Terbesar Mereka Setelah Tadi Adalah Khawatir Kalau Tuhan Tidak Bersama Sama Dengan Mereka Kekhawatiran Yang Lain Adalah Jangan Sampai Orang Benat Dan Dili Mereka Tergoda Dan Jatuh Kedalam Dusa Saudara Jadi Ada Banyak Kejahatan Kejahatan Di Masa Lalu Yang Membuat Para Pemasmur Meratapi Kemakmuran Orang Orang Jahat Mereka Khawatir Bahwa Ketika Akhirnya Orang Orang Jahat Secara Terus Terang Dan Terang Ataupun Terang Terangan Mereka Meremehkan Tuhan Mengecok Nama Tuhan Dan Juga Menindas Orang Lain Mereka Takut Kalau Pada Akhirnya Tongkat Kejahatan Mendominasi Dunia Dan Membuat Tongkat Kebenaran Seperti Tidak Terlihat Saudara Dan Karena Itulah Menjadi Doa Dan Harapan Mereka Bahwa Pada Akhirnya Orang Orang Benar Tidak Tergoda Di Tengah Kondisi Kejahatan Semakin Merajalillah Di Masa Lalu Dan Jaros Ini Menjadi Harapan Dan Juga Doa Kita Dalam Mas 37 Ayat Yang Pertama Dikatakan Jangan Resah Karena Orang Yang Berbuat Jahat Dan Jangan Iri Terhadap Orang Orang Yang Berbuat Jahat Jadi Mereka Mengatakan Atau Mas Mengatakan Bahwa Jangan Seseorang Gelisah Ketika Melihat Kejahatan Yang Dikatakan Ayat Yang Kedelapan Berhentilah Marah Dan Tinggalkan Murga Janganlah Khawatir Itu Hanya Mengarah Kepada Perbuatan Jahat Ketika Seseorang Melihat Kudaan Daripada Kejahatan Yang Yang Dibuat Orang Kejahatan Yang Maksud Dari Sini Mungkin Bukan Kejahatan Membunuh Menyakiti Orang Tapi Kejahatan Yang Mungkin Tampak Menyenangkan Tampak Memberikan Sebuah Kepuasan Secara Batin Materi Ataupun Dalam Hal Yang Lainnya Dan Itu Bisa Membuat Orang Terjatuh Dan Dinyatakan Para Pemasmur Zaman Dahulu Mereka Berdoa Agar Jangan Sampai Orang Benar Tergoda Karena Kejahatan Yang Ada Di Sekeliling Saudara Dan Sebuah Pertanyaan Adalah Bagaimana Para Pemasmur Kemudian Menunjukkan Solusi Kepada Kita Bagaimana Agar Orang Benar Dapat Melewati Krisis Kejahatan Dan Tidak Mengambil Bagian Di Dalam Kejahatan Dalam Masmur Pasal 73 Di Ayat Yang Pertama Masmur Ashab Mengatakan Sesungguhnya Allah Itu Baik Bagi Mereka Yang Terus Hatinya Bagi Mereka Yang Bersih Hatinya Tapi Kemudian Saat Kita Membaca Ayat Yang Kedua Ketiga Dan Selanjutnya Pemasmur Kemudian Menyatakan Demikian Di Ayat Yang Kedua Tetapi Aku Sedikit Lagi Maka Kakiku Terpleset Nyaris Aku Tergelincir Bukan Tergelincir Dan Terpleset Karena Jalan Licin Tapi Adalah Mereka Khawatir Karena Kejahatan Yang Ada Di Sekitar Mereka Pada Kini Mereka Akhirnya Jatuh Di Pencobaan Yang Mereka Hadapi Kalau Kita Baca Ayat Ketiga Sampai Seterusnya Mereka Melihat Betapa Kemakmuran Yang Pada Akhirnya Para Pemasmur Bisa Melewati Krisis Krisis Moral Pada Waktu Itu Karena Mereka Melihat Sebuah Situasi Dimana Seperti Apa Yang Akan Dialami Oleh Orang Orang Jatuh Dalam Mayat Yang Ke 17 Dari Mas 73 Dikatakan Sampai Aku Masuk Kedalam Tempat Kudus Allah Dan Memperhatikan Kesudahan Mereka Jadi Ketika Mereka Melihat Apa Yang Terjadi Yang Dinyatakan Dalam Pacara Di Bajoji Bagaimana Orang Orang Nantinya Akan Mengalami Satu Kebinasaan Dan Kehancuran Mereka Lalu Ayat ke 18 Dikatakan Sesungguhnya Di tempat Licin Kau Taruh Mereka Kau Jatuhkan Mereka Sehingga Hancur Ayat ke 19 Betapa Binasa Mereka Dalam Sekerja Mata Lenyep Habis Oleh Karena Kendasyatan Jadi Melalui Pacara Di Bajoji Orang Orang Nantinya Tempor Atau Sementara Di Dunia Ini Satu Saat Cepat Tata Lambat Dan Terlambat Dalam Penghakiman Yang Terakhir Kedasyatan Kebinasa Dan Meruka Allah Akan Menjadi Bagian Daripada Orang Orang Yang Tetap Di Dalam Kejahatannya Jadi Saudara Pada Akhirnya Kita bisa Berkata Sebagai Menah Ayat Yang 27 Katakan Sebab Sesungguhnya Siapa Yang Jauh Daripadamu Akan Binasah Kau Binasahkan Semua Orang Yang Berjinah Dengan Meninggalkan Engkau Jadi Akhirnya Membuat Mereka Bisa Melewati Kristus Adalah Ketika Mereka Melihat Akan Ada Sebuah Penghakiman Tuhan Penghakiman Yang pada Akhirnya Semua Perbuatan Manusia Dibawa Kesana Dan Ketika Orang Jahat Didapati Tetap Dalam Kejahatannya Dan Tidak Meninggalkan Itu Meskipun Sudah Mendapat Tamaran Maka Nasib Mereka Akan Ditentukan Disana Dalam 1 Petrus 1 ayat Ke 17 Rasul Petrus Mengatakan Dan Jika Kamu Menyebutnya Bapak Yaitu Dia Yang Tanpa Memandang Muka Menghakimi Semua Orang Menurut Perbuatannya Maka Hendak Kamu Hidup Dalam Ketakutan Selama Kamu Menumpang Di Dunia Ini Jadi Saudara Pandeng Bapak Sebutlah Kepada Dia Karena Dia Adalah Yang Pada Akhirnya Menghakimi Semua Yang Dilakukan Dalam Manusia Baik Motivasi Hati Maupun Tindakan Tindakan Dan Seharusnya Dengan Hal Ini Membuat Kita Menjadi Gentar Gentar Bukan Karena Ketakutan Sebagaimana Seorang Takut Kepada Orang Orang Jahat Tapi Rasa Hormat Kita Membuat Kita Pada Akhirnya Meninggalkan Kejahatan Dan Tidak Tercampur Dengan Kejahatan Yang Mungkin Semakin Merela Di Sekitar Kita Pada Saat Ini Demikian Pelajaran Hari Kamis Amin Oke Saudara Kita Menyelesaikan Pelajaran Kita Dari Kamis Dan Kita Menyelesaikan Semua Pelajaran Kita Saudara Dan Kita Mengambil Kesimpul Dari Apa Yang telah Kita Pelajari Dalam Pekan Ini Kira-kira Kesimpulan Apa Bisa Kita Buat Baik Di Judulnya Menyanyikan Nyanyian Tuhan Di Negeri Asing Jadi Bagaimana Pemasmur Baik Raja Daud Bani Korah Kemudian Asaf Juga Mereka Menyatakan Bahwa Tuhan Itu Tidak Berubah Iman Mereka Kepada Tuhan Itu Semakin Teguh Hamba Tuhan Nyonya White Dia Menyatakan Di dalam Buku Nasihat Bagi Gereja Bagi Sidang Jadi 3 Alaman 555 Iman Menjadi Kuat Dengan Cara Berhadapan Dengan Pengaruh Yang Berlawanan Pengalaman Yang Diperoleh Dalam Pencobaan Ini Lebih Berharga Daripada Permata Yang Paling Mahal Darah Yang Kasih Kita Di Dunia Ini Dicobai Dan Diuji Jadi Untuk Mempersiapkan Diri Kita Untuk Bertemu Dengan Tuhan Makanya Bagaimana Kita Menuntut Janji Janji Tuhan Makanya Kita Marilah Kita Berpegang Dengan Iman Yang Hidup Janji Janji Allah Yang Kaya Dan Bersyukurlah Dari pagi Sampai Malam Apapun Situasi Yang Kita Hadapi Sekarang Ini Dan Dimanapun Kita Berada Biarlah Kita Boleh Berdoa Menyembah Kepada Tuhan Menyanyikan Nyanyian Pujian Siang Dan Malam Kita Kita Tahu Bahwa Tuhan Dia Merancangkan Apa Yang Terbaik Di Dalam Kehidupan Kita Amin Surah Setio Dalam Desire of Ages Salaman 57 Dan 58 Dikatakan Dari Palungan Hingga Salib Kehidupan Yesus Adalah Panggilan Untuk Berserah Diri Dan Bersekutu Dalam Peneritaan Ini Mengungkapkan Tujuan Manusia Jadi Saudara Saat kita Melihat Kepada Apa yang Dialam Yesus Dan Merenungkannya Maka Itu Adalah Sebuah Panggilan Bahwa Pada Akhirnya Seseorang Haruslah Menyerahkan Diri Dan Bersekutu Dalam Pergumulan Melawan Dosa Saudara Bisa Jadi Pergumulan Melawan Dosa Adalah Ketika Seseorang Menghadapi Kesenangan Tapi Di Sisi Lain Atau Orang Lain Menghadapi Pergumulan Melawan Dosa Ketika Dia Adalah Didadapkan Pada Penderitaan Atau Mungkin Dari Kegodaan Kejahatan Yang Ada Di Sekeliling Tapi Bisa Kita Melihat Di Kayu Salib Kita Akan Tahu Bahwa Tuhan Ada Bersama Sama Dengan Kita Dalam Kondisi Senang Susah Atau Dalam Pencobaan Dan Disana Kita Dipanggil Untuk Menyerahkan Sekolah Satu Kepadanya Terlebih Ketika Kita Tergoda Untuk Melakukan Kejahatan Sama Seperti Yang Dibuat Oleh Orang Orang Jad Pada Masa Lalu Oke Kita Masmur Lebih Daripada Sekedar Lagu Lagu Indah Yang Memuji Tuhan Hal Tersebut Dimaksudkan Untuk Memberikan Dampak Yang Mendalam Dalam Pemahaman Kita Akan Hal Lain Kompleks Seperti Keberadaan Dosa Dan Penderitaan Ketika Kita Menganalisa Pemasmur Dalam Terang Subjek Yang Menantang Ini Kita Lagi Mengagumi Kejujuran Mentah Daripada Pemasmur Sudara Dalam Doa Doa Mereka Keterus Terangan Mereka Mengingatkan Kita Bahwa Kita Juga Dapat Mengajukan Pertanyaan Pertanyaan Tentang Tuhan Kita Juga Dapat Mengungkapkan Keraguan Kita Kepadanya Allah Akan Mendengar Keprihatian Kita Dengan Senang Hati Jika Kita Bertanya Tentang Nya Dalam Iman Dan Kerendahan Hati Dia Akan Menjawab Kepertanyaan Dan Kekhawatiran Kita Yang Rendah Hati Dan Memberi Kita Terang Di Tengah Pergumulan Kita Dengan Keraguan Dan Ketakutan Jadi Saudara Kita Telah Menyelesaikan Pelajaran Kita Dalam Pekan Kelima Ini Menyanyikan Tuhan Di Negeri Asing Dan Kita Menutup Pelajaran Kita Berdoa Dan Saya Mengundang Kak Grindi Berdoa Mari Kita Berdoa Terima Kasih Bapu Di Sorga Karena Jaminan Rokudus Tuhan Tetap Bersama Sama Dengan Kami Dan Kami Boleh Belajar Kebenaran Firman Tuhan Bagaimana Umat Tuhan Boleh Menyanyikan Nyanyian Pujian Kepada Tuhan Di Negeri Asing Bagaimana Mereka Mendapati Kehidupan Mereka Menderita Sakit Penyakit Itu Terkadang Bukan Karena Kesalahan Mereka Tetapi Mereka Tetap Bergantung Kepada Tuhan Begitu Juga Di Dalam Kedupan Kami Banyak Hal Yang Kami Alami Dalam Kedupan Baik Penderitaan Baik Sakit Penyakit Atau Mungkin Kematian Perpisahan Dengan Saudara Saudara Kami Yang Kami Kasih Tapi Kami Percaya Bahwa Jaminan Bahwa Yesus Yang Sudah Menderita Ikayu Salib Dan Sudah Mati Dan Engkau Sudah Bangkit Menjadi Pengharapan Kepada Kami Umat Umat Yang Percaya Kepada Tuhan Bahwa Sekaliklah Penderitaan Kematian Itu Akan Berakhir Dan Kami Boleh Tinggal Bersama Sama Dengan Tuhan Sampai Selama Lamanya Engkau Terus Memberkati Kami Semua Biarlah Kiranya Roh Kudus Tuhan Bersama Sama Dengan Kami Supaya Kami Boleh Memiliki Iman Yang Teguh Berharap Pada Janji Tuhan Dan Demikian Kami Boleh Mendapatkan Kemenangan Sertai Kami Selalu Ampun Dosa Kami Dalam Nama Yesus Juru Selamat Kami Amin Amin Oke Saudara Kita Telah Menyelesaikan Pelajaran Belajaran Alkitab Kita Dan Kita Akan Bertemu Kembali Dengan Belajaran Alkitab Berikutnya Kiranya Tuhan Memberkati